Rasman, eh Rasman, aku udah lupa eh masalah ini ya, lu teriak-teriak lagi lu di Polres Jakarta Selatan lu, lu bilang anak saya Eli lebih kaya daripada Nikita Mirzani, mana? Lu aja minjem-minjem uang tuh. Perang berlaut terus berlanjut seperti yang disampaikan oleh Rasman Arif Nasution Persiteran yang dengan Nikita Mirzani makin hari makin tambah intent. Dan mereka sama-sama saling tampol, saling serang kedua belah pihak. Kini setelah Rasman Arif Nasution tampol Nikita Mirzani, kini dirinya pun diserang balik oleh Nikita. Eli ini jauh lebih kaya daripada kamu dan rumah kamu. Karena kamu tidak tahu dia. Jadi, tolong fahami itu. Begitu juga dengan Semua ini Saya sampaikan agar jangan ada orang yang merasa dirinya paling benar, paling kaya, paling hebat, dan semua orang kotor, dan dia paling benar. Sekali lagi, Saudari Nikita Mirzani, siapkan dirimu menghadapi kasus ini, tidak usah kau ngejek-ngejek urusan yang lain. Sehingga keluarga saya keberatan. Bu Eli ini marah. Kenapa anak dia dibawa-bawa? Lu teriak-teriak lagi lu di Polres Jakarta Selatan lu. Lu bilang anak saya, Eli, lebih kaya daripada Nikita Mirzani. Maneh! Lu aja minjem-minjem uang tuh. Ade tuh sama John LBF, gue sebutain namanya deh. Bini lu tuh tau gak sih kelakuan lu tuh haram jadah banget, busuk banget. Lu tuh emang kodok buntel, kodok buduk ya. Gak ngerti lagi gue sama lu deh. Itu bau lambung lu udah diberesin belum? Ha? Bau lambung. Lu jangan trek-trek melulu di depan Polres Jakarta Selatan. Kasian, wartawan itu pada kebawaan sama mulut lu. Paham gak sih sampai sini? Lu bisa diem gak? Jangan ngoceh-ngoceh melulu. Eh, pake bilang mengsosok kaya-kayaan lu. Kayaan gue! Rumah gue langit-langitnya tinggi. Rumah lu langit-langitnya kena kepala lu itu. Capek banget. Udah gembel, diem aja deh, ah. Itu juga anaknya sama bininya yang hape lagi nurut-nurut aja. Keluar dari kakaknya deh. Nista banget. Tak berhenti di situ. Rupanya Nikita Mirzani melanjutkan luapan emosinya dengan menyantir lebih pedas dan keras pada Rasman. Betizen makasih informasinya ya. Ternyata Eli itu bininya Rasman yang pertama. Kategori kekayaan dia dibanding gue. Eh, itu dari penampilannya aja bini lu yang namanya Eli itu bau perngus. Ya, bau perngus tau gak? Bau perngus. Ah, gimana mau dibilang kaya kusem, kumal, kucal. Cocok jadi mertuanya. Kang Semir, padel. Eh, keluarga binatang, keluarga siluman. Ah, cocok kalian. Mukanya gelap, gak ada auranya. Itu kenapa ya pake masker? Biar kecium ya bau mulutnya sendiri. Ya Allah, gue puas banget. Gue sebetulnya, gue udah gak tau lagi ya. Tosa kata yang bisa menghina-hina dia itu. Udah bingung gue. Emang muka tembok. Makanya mukanya geradagan itu. Ya, itu tuh dimakanin cikung ngunyah. Kau gak cikung ngunyah. Virus itu yang makanin daging. Ah, mukanya Rasman tuh. Ini ada lagi yang lucu. Bininya Rasman bilang gini. Coba bilang gini kita, Mirza. Kalau bahas masalahnya, masalahnya aja. Eh, laki lu Rasman yang kodok buntel, kodok buduk. Gak pantas dia kura-kura ninja ke cakepan. Udah kodok buduk aja yang tinggalnya digotoh, diselokan. Lah, dia aja ngurus case aja. Dia ngocehnya kemana-mana. Ini bininya ini punya kuping gak, jangan-jangan? Wah, harus bawa ke THT nih. Jangan-jangan budek banyak teh kupingnya. Ya Allah. Ya Allah. Padahan bininya tuh tinggal lihat sosial media loh. Ya, setak terjang si kodok buntel Rasman ini ya. Kalau ngurusin kasus tuh, melenceng kemana-mana. Melenceng. Ini bininya. Wah, gue rasa bininya. Abis ngemot burung perkutututnya Rasman. Makan jadi blow on. Bisa diam gak, Rasman? Cing. Sebelumnya, sebagaimana dimaklumi bersama Rasman Arif Nasyutan bersama keluarganya datang ke Poles Metro Jakarta Selatan untuk melakukan proses BAP atas laporannya terhadap pencemaran nama baik yang dilakukan oleh Nikita Mirzani. Dan memberikan statement yang cukup menok. Ayah, saya gak terima ya. Karena beda loh. Saya gak terima, saya dicoboh-cobohkan bukaan. Saya menerima ya. Saya menanggapi kasus yang menipas suami saya. Tentunya saya berharap Nikita Mirzani, janganlah menghujat ya, sampai menghujat kita-kita juga ya. Kita menghina lagi kita sesama wanita, jangan dong gitu ya. Jadi saya harap kalau memang beliau ada berkasus dengan bermasalah ya, dengan Pak Del, ya gitu aja dong dituntaskan gitu. Jangan bawa-bawa keluarga. Bahkan beliau suruh untuk menikahkan dengan anak saya gitu loh. Jadi tolonglah sekali lagi saya harap NM itu fokuslah kepada permasalahan. Karena jujur putri saya ada tiga, putri saya baik-baik bagus-baik untuk membidik loh. Tiga-tiga dokter anak saya, satu masih pendidikan itu. Ya, itu aja sih nanti mungkin akan saya kasih penjelasan lagi. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Sekarang, putri Madinah Nasopion sudah berangkat ke Korea. Pertukaran pelajar. Dan tidak pernah berhenti sekolah. Bahkan anggita itu juga eksolerasi. Dua tahun. Nah, saya tidak mengatakan bahwa loli bodoh bukan. Tapi tertib pendidikan anak, anak saya terjaga. Apalagi yang sekarang. Ada di pesantren. Baik laki-laki maupun perempuan. Saya sudah katakan bahwa persoalan saya dengan, ini kita berjari, seharusnya tidak ada. Ini hanya persoalan fadal yang saya bantu. Kau serang-serang saya. Kau serang-serang saya. Kau serang-serang anak saya. Saya menikah dengan pada. Bilang-bilang kami miskin. Bilang-bilang kami kerek. Hidup itu kata ajaran agama kornaan. Menerima apa yang ada. Merasa cukup dengan yang ada. Jangan merasa berlebih dengan apa yang dipunya. Itu konsep kami. Kau coba beda sama kita. Kau kuliah di mana nih di kita berjari. Kalian pernah dengar gak di serjana gak? Saya mau tau. Serjana dari mana kau? Kalau nur Ely ini dia S2 dari malam. S1 UISU. Sama dengan saya. Ini akademik kebidaran daripada kau dari mana? Dari segi pendidikan kau di bawah kita. Persteruan antara Rasman Arif Nasution dan Nikita Mirzani ini sebagaimana kita ketahui bermula saat Rasman memilih menjadi pengacara dari Fadel Bajideh. Sedangkan Nikita Mirzani adalah melaporkan Fadel Bajideh yang telah diduga melakukan tindak susila kepada putrinya Laura Mizani. Dalam perseruan tersebut tidak hanya Fadel tetapi keluarganya pun tercatut dalam kasus ini. Termasuk sang pengacara Rasman Arif Nasution. Aksi saling serang saling lapor keduanya. Dari kasus 1 menjadi beberapa laporan yang hal tersebut tentunya melebar kemana-mana. Membuat kita bertanya-tanya kapankah kasus mereka akan selesai. Apakah nantinya akan terjadi barter kasus? Kita masih menunggu bagaimana kelanjutan dari persteruan aksi saling lapor antara Nikita Mirzani melawan KUBU Fadel Bajideh dan Rasman Arif Nasution ini. Bagaimana menurut kalian guys? Jangan lupa kasih komentar, like, dan masukkan agar tambah seru keuan mereka berdua. Yang so selalu akan kita sajikan kabar terbaru terupdate tentang Selebriti tanah air dan manca negara yang bakal bikin kita semua happy senang dan update akan kabar berita terbaru tentang mereka tentunya. Oke itu saja kabar dari kami. Jangan lupa like, komen, dan subscribe. Terima kasih telah menonton. Yuk bye-bye.